Fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub atau karena pelatih mereka di timnas? Ini gak rame juga di pertanyaan para netizen juga. Betul, ini ada komentar kontroversial maksudnya. Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong. Seberapa bagus dia? Kalau kita lihat dari video-video gaya mainnya sih cukup bagus. Dia punya speed, gaya mainnya ini mirip-mirip Luis Suarez ya. Gaya mainnya mirip Luis Suarez dia bisa menyusup, ngotot. Dan sebenarnya kalau misalnya tadi Bung Ais ngomong squad timnas kita perlu diotak-atik lagi berarti ya. Sebenarnya kita udah punya belasan pemain diaspora sebenarnya. Iya. Dan itu yang jadi pertanyaan adalah apakah kita masih butuh lagi pemain diaspora? Dan untuk posisi apa striker kayaknya? Kalau gue pikir striker lah. Kan sekitar dalam on the way-nya lagi bakal naturalisasi Martin Pais kan. Martin Pais lagi ke-keeper dulu. Ya kan itu udah lagi berjalan kan. Sekarang yang patut dicari sebetulnya striker. Striker. Meskipun kalau gue sih berharap mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan strikernya yang lokal ya. Ramadhan Sananta, Dimas Derajat. Ada hoki caratnya juga. Ada hoki juga. Dan disini nih Bung Ais gue mau ngajak ngeliat ini kira-kira adalah starting line up dengan formasi 352 kalau semuanya pemain diaspora. Kalau complete ya. Ya. Jadi Martin Pais dengan catatan dia udah selesai prosesnya. Jai Jess, Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Shane, Sandi, Tom Hay, bertiga dengan Eva Jenner, Justin Hapner. Dan penyerangnya Ragnar dengan Rafael Strike. Ya kalau gue pikir, mungkin kalau gue menilai Jordi sudah saatnya diistirahatkan. Bakal tergeser ya sebetulnya. Bakal tergeser karena memang dia punya kualitas tapi secara fisik sudah mulai habis ya bisa dikatakan demikian. Lebih cenderung gue sih memainkan pola 3-4-3. Sebenarnya Sintai pun itu ya? Ya, 3-4-3. Sintai juga kadang-kadang pakai 3-5-2 seperti ini. Tapi kalau gue lebih cenderung Indonesia lebih cocok. Waktu lawan Argentina kan 3-5-2. Iya, 3-5-2 benar. Bukan 3-5-2 sih, 5... 5-3-2. 5-4... Eh, 5-3-2 ya. 5-3-2 ya. Saat menyerang jadi 3-5-2. Yang lebih cocok menurut gue justru 5-4-1 saat lawan timnya yang lebih diatas kita ya levelnya. Atau 3-4-3 saat lawan tim yang se-level. Seperti Thailand Vietnam ya. Dan serangannya lebih variatif. Betul. Lebih variatif sebenarnya. Di belakangnya, di tiganya ini Elkan, Jay Ijes, kemudian Justin Hapner. Oh ya, karena Justin Hapner belakangan jadi di posisi back ya. Betul, Justin Hapner di posisi ini, di sayapnya itu bisa Saint Patinama, bisa Nathan, ataupun bisa Arhan. Arhan juga punya peluang ya. Punya peluang. Karena Arhan ini, walaupun dia jam mainnya tidak banyak ya di klubnya, di Suwon. Suwon. Tapi tetap dia punya kualitas ya. Kualitasnya gue lihat terjaga. Lempakan bebasnya masih oke. Lemparan terjaga. Lemparan bebasnya itu menjadi salah satu strateginya Sintayong. Di sini ada tiga orang lah, Saint, kemudian Nathan, dan Arhan. Sementara di kanan ya ada beberapa nama juga ya. Ada tiga nama bahkan ya. Ada tiga nama, betul. Ada Sayuri. Atau Sayuri bisa di sayap ya. Di sayap depan ya. Oh Sayuri jadi? Oh. Sayuri kalau menurut gue lebih cocok dia di sayap depan. Karena dia defense-nya agak kurang. Bagusan nyerang. Dia bagusan nyerang. Jadi di sini ini Sandy Walsh atau Asnawi. Atau Sandy Walsh juga bisa dimainkan di posisi ini. Iya, bahkan dia bisa center back ya. Betul, waktu lawan Australia kan dia main di sini. Eh bukan Australia, Jepang ya. Lawan Vietnam juga ya. Lawan Vietnam, lawan Jepang dia main di posisi center back. Artinya di kanan bisa Asnawi atau Sandy Walsh. Dan di tengahnya Ifar Jenner, Tom Hayek. Di sayapnya Ragnar. Dan di sayap kanannya Marcelino. Oh iya Marcelino bisa. Marcelino bisa di mana-mana dia. Asal jangan di back aja. Amat keeper. Amat keeper. Tapi gue mau balik lagi ke ini deh. Tadi kan kita udah bahas ada banyak pemain diaspora. Bahkan kita udah bisa bikin jadi starting line up sendiri gitu. Tapi kalau untuk posisi striker, kita masih butuh berarti ya? Striker butuh lah. Striker butuh. Rumornya ada siapa sekarang? Oleh Romeni kan? Oleh Romeni. Oleh Romeni. Tapi dia kabarnya masih belum memutuskan lah. Kabarnya dia sudah dihubungi oleh PSSI. Tapi dia masih agak-agak bingung. Dia bilang masih belum saat lah. Belum saatnya lah saya memutuskan untuk memilih keluarga negara. Seberapa bagus dia? Kalau kita lihat dari video-video gaya mainnya sih cukup bagus. Dia punya speed. Gaya mainnya ini mirip-mirip Luis Suarez ya. Wow, Luis Suarez ya? Gaya mainnya mirip Luis Suarez. Dia bisa menyusup, ngotot. Dan juga positioningnya bagus. Finishing touchnya bagus. Berarti kemungkinan kalau untuk striker oleh Romeni. Oleh Romeni. Oke. Gue mau balik lagi ke tadi pemain diaspora. Pemain baru. Yang baru tampil. Ada Tom Hay. Tadi sudah disebutin. Ada Ragnar Orat Mangun. Ya. Ada Jai Jess. Apa? Abang Jai. Yang disebut dari para netizen gitu. Mainnya bagus mainnya ya? Menjanjikan ya? Kalau gue lihat Jai Jess sih. Paling menjanjikan ya? Ragnar. Kemudian Tom Hay. Yang diluar ekspektasi gue tuh. Maksudnya bukan diluar ekspektasi ya. Artinya bisa cukup mengagetkan gue Tom Hay. Beberapa kali gue lihat gaya main dia di Her and Finn ya. Dia itu biasanya di babak kedua agak sedikit ngos-ngosan. Oh. Oke. Karena stamina nya menurut gue agak kurang. Tapi kemaren waktu lawan Indonesia itu luar biasa. Waktu bersama Indonesia. Bersama Indonesia. Bahkan beberapa kali gue ngobrol sama temen-temen. Ini gimana ya Tom Hay kalau main lawan Indonesia ya? Agak mengkhawatirkan. Dia tuh butuh back up ya artinya. Butuh shield ya? Dia gaya mainnya mirip Pirlo kan. Oh iya disebutkan. Pirlo itu butuh Gattuso untuk mem-back up defense nya. Tapi kemaren dia bermain sangat luar biasa. Istilahnya menjawab keraguan-raguan kita lah. Dan beberapa kali umpan-umpan robosannya bagus banget ya. Betul. Kelas lah. Dan sebenarnya dengan banyaknya pemain baru yang tampil menjanjikan tadi. Itu sebenarnya keuntungan apa kerugian gak sih buat kita? Kalau kita nilai gini ya. Ini kan PSSI melakukan naturalisasi ini untuk program jangka pendek. Harapannya dengan pemain-pemain naturalisasi ini akan memicu pemain-pemain lokal untuk menaikkan kelasnya. Iya dan sebenarnya itu udah terjadi ya dengan wing back kiri rata marhan yang pelan-pelan mulai tergeser. Tapi begitu dapat kepercayaan dia tak ke pacu ya. Betul. Jadi main bagus. Dia tetap menunjukkan. Betul. Dan kita lihat Rizky Rido juga. Iya dia akhirnya kembali lagi ke lain. Rizky Rido walaupun orang pikir dia bakal tergeser tapi kenyataannya kan dia bisa main bagus. Kemudian juga dengan banyaknya pemain naturalisasi ini kan kedalaman squad kita jadi lebih bagus. Meskipun Vietnam bilang ini Indonesia atau timnas Belanda ya. Nanti rame lagi nanti. Tapi kalau menurut gue sih apa yang dilakukan PSSI dengan memanggil pemain-pemain keturunan ini wajar ya. Karena mereka punya darah Indonesia. Dan mereka punya hak. Betul. Dan mereka punya hak untuk membela tanah leluhurnya. Kecuali kalau kita mengikuti jejaknya Singapur ya 2004. Oh iya. Mereka banyak sekali menaturalisasi pemain-pemain asing yang ada di Liga mereka. Sehingga bisa juara pilih AFF. Kalau itu ya gue gak setuju. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh PSSI ini ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Kita lihat Jerman. Ya Jerman banyak ya Jerman. Ada yang keturunan Turki. Ada yang keturunan... Polandia. Polandia. Ada yang keturunan... Perancis bagaimana? Perancis bagaimana Perancis? Al Jazeera. Zidane dari mana Zidane? Betul. Kalau kita berkaca bahwa hanya orang Perancis ya yang betul-betul berdarah Perancis. Yang boleh main di tim nasional Perancis gak pernah juara dunia itu Perancis. Tapi ya ya di skuadnya Perancis rata-rata semua punya darah campuran. Darah campuran. Maroko seperti apa? Sampai semifinal perala dunia. Betul. Maroko itu ada yang lahir di Perancis. Ada yang lahir di negara lain. Ada Belanda. Ada Belanda. Tapi mereka saat disatukan bersatu menjadi sebuah kekuatan. Dan yang menarik adalah kan tadi kita udah bahas pemain diaspora, pemain baru tampil menawan. Tapi siapa sih pemain yang tampil paling mencuri perhatian di dua laga Laut Vietnam ini? Gua liat sih Jay Ijaz sama Tom Hai. Meskipun Tom Hai cuma main satu match itu doang ya? Iya. Satu match tapi dia mampu membuktikan kelasnya. Asis ya satu ya? Asis dan juga dia bikin keseimbangan tim luar biasa loh. Coba perhatiin deh. Dia itu kalau kita nilai sebetulnya agak kerepotan juga ya. Karena yang menemani ini kan Marcelino. Marcelino itu walaupun mainnya bagus. Kita harus bilang Marcelino mainnya bagus. Tapi itu bukan posisi dia. Dan dia bukan fighter sebenarnya ya? Dia bukan. Gua sempet nanya ya ke Marcelino nya langsung saat setelah pertandingan lawan Vietnam di GBK. Lino sebetulnya posisi aslinya apa sih? Karena kadang-kadang dimainin di sayap, kadang-kadang di center back, kadang-kadang di DM, kadang-kadang attacking midfielder. Dia bilang saya drill number 10. Attacking midfielder. Attacking midfielder. Tapi dia bersyukur bahwa dia bisa dikasih kesempatan di posisi-posisi lain. Dan dia lakukan itu dengan senang hati. Tergantung apapun kebutuhan tim gitu dia. Karena sebenarnya dalam formasi 3-4-3 dalam teorinya ya, itu gak ada posisi buat attacking midfielder loh itu. 3-4-3. 3-4-3, dua center midfieldernya itu box to box ya. Harusnya box to box. Harusnya box to box. Karena dua-duanya punya tipikal yang sama ya. Sebagai box to box dia harus kuat membantu serangan, harus kuat juga defense. Dan itu sebetulnya bukan karakternya Marcelino. Ya itu dia makanya. Marcelino itu dilahirkan memang kalau kita ikutin perjalanan karirnya dia sebagai attacking midfielder ya. Dia sama seperti Beckham Putra ya. Beckham Putra. Gayanya sama. Cuman memang gue cukup kagum dengan Marcelino ini. Dia bisa beradaptasi dengan pola dan formasi serta keinginan pelatih. Dan siapa tau itu bisa membantu dia di klubnya di Belgia ya. Betul. Pemain yang harganya mahal gitu ya. Yang bisa bermain di banyak posisi. Berarti Tom Hey dan Jaijes ya. Jaijes sih. Dan yang menarik adalah goal pertama kita. Termasuk Ragnar lah. Oh iya Ragnar juga ya. Dan menariknya adalah goal pertama kita adalah berasal dari Tom Hey dan Jaijes. Sebenarnya itu udah skema ya. Karena di menit-menit awal itu sebenarnya udah dilakukan itu. Kalau gue nilai sih ini memang sudah di setting dari latihan. Karena kita lihat Tom Hey pegang apa ambil corner kick. Jaijes itu dari luar loh. Dari luar kotak-kotak. Perhatiin dia. Dia tuh gak langsung masuk ke dalam. Tapi dia keluar yang tidak diperhatikan oleh pemain-pemain Vietnam. Jadinya coming from behind dia. Blind side-nya dari Vietnam itu. Betul. Jadi Tom Hey memang sengaja ngasih arah bola ke agar Jaijes yang masuk. Tapi sayangnya di percobaan pertama gagal ya sayangnya. Iya. Dan itu kan free header tuh goal. Dan di percobaan kedua baru dapet free header itu. Dia free header. Mungkin nanti kalau ada bagot ini lebih ngeri lagi. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi poin menarik lainnya adalah ternyata Backback Vietnam gak belajar dari. Karena itu sebenarnya udah dilakukan itu sebenarnya. Ya. Cuma gagal. Gagal yang berlama. Baru berhasil. Yang kedua berhasil. Berarti Jaijes dan Tom Hey. Tom Hey yang paling menarik perhatian sih itu sih. Paling menawan ya. Paling menawan. Nah di sisi lainnya mungkin kita gak bisa ngomong jelek lah. Kita ngomong kan mereka udah berjuang demi Garuda. Kita rasanya gak fair juga. Kita mungkin bahasanya lebih ke pemain yang butuh improvement lebih. Ya kalau gue nilai memang gak jelek kayak gak ada yang jelek ya. Iya gak ada juga kan. Kecuali mungkin kalau Nathan. Nathan itu di match day ketiga ya di debutnya itu. Sebetulnya bukan jelek. Cuma karena dia belum adaptasi aja. Dia agak-agak bingung tuh canggung. Tapi kan di match day keempatnya dia tunjukin tuh. Dia tuh bagus sebenarnya. Dan berkali-kali trackback dia membuat pertahanan kita aman ya. Betul, betul. Itu jadi dia seperti menguasai betul di sisi sebelah kiri ini. Ini persaingan jadi ketat banget. Antara Patinama, Nathan dan Arhan. Berarti kalau butuh improvement lebih kurang lebih gak ada lah ya. Kalau gue nilai yang butuh improvement lebih Rafael Strike. Rafael Strike ya. Rafael Strike. Karena memang dia main bukan di posisi dia sih. Jadi dia butuh banyak belajar dengan Marcelino ya. Harusnya Marcelino cepat beradaptasi dengan tugas-tugas yang memang aslinya bukan posisi dia. Kalau hoki tadi karena dia masih muda lah ya. Kalau hoki ya dia masih muda masih butuh jam terbang lah. Jadi pelan-pelan dia bisa bertemu. Meskipun nanti orang bakal bilang nih netizen. Lah itu Hendrik 17 tahun udah bisa langsung golin. Nanti kan gitu perbandingannya. Tapi kan itu beda ya kalau itu kan. Ya susah lah. Karena dulu juga buasa-luasa 19 tahun udah jadi andalan kan. Jadi bikin gol ke gawang Vietnam di 2004. Dan menariknya adalah kita punya winger lain lagi Rahna Urrat Mangun. Cetago di 20 tahun kemudian. Betul. Sekarang sama lagi tiga no. Di stadion yang sama. Stadion yang sama. Rahna Urrat Mangun merupakan salah satu pemain diaspora yang grade A lah ya hitungannya ya. Tapi pertanyaannya adalah. Polemik pemain diaspora itu sampai sekarang masih memanas sampai sekarang. Masih belum ada adem-ademnya nih sampai sekarang nih. Nanti di kolom komen pasti banyak yang komen lagi nih nanti. Sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi sih dengan polemik ini? Kalau gue nilai ya seperti yang tadi gue bilang ya. Mereka itu punya hak. Mereka punya hak untuk bisa membela tanah leluhurnya. Ini harus berjalan beriringan ya. Diaspora oke. Artinya kita boleh merekrut pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Tapi di sisi lain jangan lupain pembinaan. Pembinaan jadi nomor satu juga ya? Pembinaan nomor satu tuh. Pembinaan harus bagaimana. Karena sebetulnya kita sudah punya elite pro academy. Kemudian SSB juga banyak. Sekarang tinggal bagaimana pelatih-pelatih ini. Pelatih-pelatih SSB ya. Yang perlu difokuskan ini. Pemerataan lah. Pemerataan skillnya. Pemerataan gaya melatihnya. Teknik melatihnya. Agar bisa meningkat. Dan juga kita harus bangun sebuah mentaliti bahwa pemain-pemain usia muda itu targetnya bukan juara. Dan bukan cuma masalah menang ya. Bukan masalah menang. Ini dia yang sering jadi penyakit ya di kalangan kita bahkan sebagai orang tua misalnya. Kita mau anak kita juara. Pasti ya. Itu pun tertular di SSB-SSB bahwa mereka ingin juara di level-level bawah. Padahal harusnya enggak. Bahwa mereka bermain harus fun dulu. Fun. Kemudian harus ya belajar dulu lah. Pembinaan dulu. Juara itu sebagai bonus lah. Itu untuk level pembinaan ya? Betul. Kita harus lebih banyak kompetisi, pembinaan dan juga jangan lupa Liga kita dibenerin. Balik lagi ke Liga 1. Liga 1 kita tuh mesti dibenerin. Karena banyak hal-hal yang memang kecurigaan-kecurigaan, masalah wasit. Ya mudah-mudahan nanti kalau pakai FAR udah lebih teratasi. Sudah berjalan ya sebenarnya FAR ya? Nanti akan dipakai kalau nggak salah di Championship Series ya. Rencananya akan dipakai di situ. Baru di musim depan akan dipakai full. Dan juga bagaimana klub-klub ini ngasih kesempatan ke pemain-pemain lokal. Oke. Dan masalah pemain lokal ya. Fisik pemain lokal kita tuh ada yang menyoroti kuat ya. Maksudnya dia bisa bertahan 90 menit gitu. Masih bisa berlari kencang, ngotot, rebut bola, passingnya masih oke. Pertanyaannya. Fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub? Apakah pelatih mereka di tim lah? Ini nggak amik juga nih mas. Ini pertanyaan buat para netizen juga. Betul, ini ada komentar kontroversial. Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong lah. Sintayong ya. Karena setiap mereka TC selalu yang digeber adalah fisik. Dan kalau seandainya pelatih klub itu punya latihan fisik yang bagus, klub-klub kita ini udah bisa bersaing di Asia. Kita udah bisa masuk level tinggi di piala AFC Cup. Kemudian kita bisa bersaing di AFC Champions League. Kenyatanya nggak. Kita cuma rame di dalam doang. Liga satunya aja yang seru ya? Betul, Liga satunya doang yang meriah. Sementara kalau mereka naik ke level Asia kayak ayam, sawiro semua. Waduh, tonton ham dong batin. Artinya kan ini yang harus perlu dibenahi. Bahwa mentalitas dan juga fisik dan keinginan untuk menang di level regional di Asia harus lebih ditingkatin. Jangan hanya jago kandang doang gitu. Dan gue rasa Gareth Southgate pelatih timnas English juga udah nggak ngurusin fisik nggak sih? Iya. Udah langsung tactical kan? Harusnya pelatih timnas itu nggak ngurusin cara passing, nggak ngurusin fisik. Karena harusnya udah di klub masing-masing. Cuman kan beberapa kali Sintayong di beberapa komentarnya tuh dia bilang, Saat di TC, saya bisa menjaga fisik mereka, meningkatkan fisik mereka, makan mereka. Tapi saat balik ke klub masing-masing, Itu yang jadi tanda tanyanya. Ilang lagi. Dan itu diulang lagi begitu. Jadi setiap TC harus fisik lagi, fisik lagi, makannya bagus lagi. Padahal Sintayong dilatihkan udah marah-marah ya padahal ya? Udah jewer, tapi maksudnya jewernya dengan maksud pemainnya mau berubah. Itulah menurut gue alasan kenapa Sintayong lebih percaya pemain-pemain diaspora ketika pemain-pemain lokal. Bukan berarti pemain lokalnya itu jadi tersingkir, tapi itu harusnya jadi pelecut supaya bisa berkembang. Betul. Ini harus jadi pelecut buat pemain lokal itu sendiri dan buat klub-klub Liga 1. Jangan cuma reak-reak, butuh pemain, butuh ini. Tapi harus mendidik pemain itu jadi lebih profesional. Dan sebenarnya pemain lokal kita pun juga jadi belajar juga. Karena di pertandingan kita melihat ada momen ketika Nathan tuh sempat memarahi Witan ya sebenarnya. Itu sebenarnya hal-hal yang wajar gak sih sebenarnya? Wajar lah. Oh wajar ya? Kita lihat dulu ya beberapa tahun lalu bagaimana Peter Smeichel sering ngomel-ngomel ke center backnya ya, ke pemain-pemain belakangnya. Itu wajar lah. Itu menurut gue jadi suatu hal komunikasi yang sangat baik. Malah bagus ya sebenarnya? Malah bagus. Karena kan kita bisa lihat tuh, Nathan ngomel-ngomelin Witan. Tapi setelah pertandingan, setelah menang mereka foto bareng di ruang ganti kan? Itu profesional lah. Itu profesional. Dan gak menutup kemungkinan juga nih oke zoners kalau misalnya Ragnar yang salah posisi, Witan yang balik marah ini bisa juga kan? Bisa, kenapa enggak? Sah-sah aja karena semua udah sama-sama pemain tim nasi Indonesia gitu. Sebetulnya bukan marah ya, itu komunikasi. Mengingatkan. Mungkin cara mereka, apa namanya? Adrenalin ya? Adrenalinnya itu tinggi. Hari terrelang akan jadi apa Sensi Pischos anak-anak makan namun. Kauki Shenis itu? M Teddy.